Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, semoga semua sihat selalu ya Jumpa lagi dengan channel Yuni Arum Kali ini Yuni Arum mau masak Masakan sederhana sehari-hari Nah, apakah itu? Guys, ini mie goreng Rasa bon cabai dengan tambahan Manga muda, enak, lesa dan mantap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen Terima kasih Nah, sekarang kita rebus air ya teman-teman Setelah air mendidih Kemudian tambahkan minyak dan garam ya teman-teman Dan bisa juga ditambahkan gula ya Dan ini tambahkan sayurnya ya Sayur ini sudah aku cuci bersih ya teman-teman Sudah aku rendam selama 15 menit Dan aku kasih garam ya Tadi kemudian aku cuci bersih Nah, sekarang direbus seperti ini ya teman-teman Nah, kita aduh ya teman-teman Yang bawah kita taruh di atas Yang atas ditaruh di bawah ya Kemudian tambahkan bakso sapinya ya teman-teman Biar matangnya sama-sama ya Ini sekitar 3-5 menit saja sudah matang ya teman-teman Oh ya teman-teman Dan yang warna putih itu bakso jamur ya Nah, kalian bisa membuat sendiri kok teman-teman Kemudian kita tutup biar cepat matang ya Nah, setelah itu kita siapkan 2 bungkus mie goreng aceh ya teman-teman Ini baru pertama kali aku memasak mie goreng aceh ya Rasanya beda gak dengan goreng lainnya Kayaknya enak banget nih Nah, sekarang kita buka ya teman-teman Dan jika kalian tidak suka dengan bumbunya yang instan Kalian bisa membuat sendiri ya Tapi kali ini saya memakai yang instan Kemudian kita rebus air ya teman-teman Dan rebus minyak Dan disaring Nah, seperti ini jadinya teman-teman Setelah itu kita tambahkan bumbunya ya teman-teman Bumbunya kita huding dulu Dan jika kalian takut asin ya Gak usah semua dimasukkan ya teman-teman Dikira-kira saja ya Ini 2 bungkus mie ini Saya memakai 1,5 Bumbunya ya Dan aku tambahkan Bumbu pedasnya ya Nah, bumbu pedasnya ini Kalau aku, aku pakai semua teman-teman Karena saya suka pedas ya Nah, jika teman-teman juga suka pedas Silahkan tambahkan juga dengan capek Boan capek Dan Lada bubuk ya Pastinya Ini baunya udah harum banget teman-teman Enak banget Nah, sekarang Kita tambahkan lagi ya Ini masih ada Kemudian kita aduk-aduk rata ya teman-teman Dan Jika Kalian suka dengan Rasa lainnya Silahkan Tapi kali ini saya mencoba Mie goreng Aceh ya teman-teman Nah, ini bisa ditaruh di atas kompor ya Waktu mengaduk Tapi Suka-suka Suka-suka saja ya teman-teman Ini aku aduk Di sini Karena ini Masih panas ya Nah Waktunya Aku tambahin Sayurnya ya Teman-teman Sayur ini Sawi putih ya Enak banget teman-teman Jika kalian ingin menggunakan sayur lainnya Juga boleh ya teman-teman Tidak harus Sawi putih Bisa dengan kobes Pemako ya Dan ini aku tambahin mangga ya teman-teman Mangga yang kemampu ya Yang udah mau matang Tapi masih mentah gitu teman-teman Enak banget teman-teman Dan minggu paksunya juga aku tambahin juga ya Kita aduk rata teman-teman Aduk Nah sekarang kita tuangkan di dalam mangkok ya teman-teman Dan jika merasa Kalian suka Jangan lupa ya Untuk mencobanya Harganya murah dan enak Berbisi pula Karena ada mangganya Ada sayurnya Iya kan teman-teman Wow enak banget teman-teman Nah tipe waktunya Sekarang tambahin dengan Bon cape Nah Bon cape ini Saya memakai yang level 30 teman-teman Pedisnya itu Gaudetara Dan jika kalian Lebih suka Lebih Pedis lagi ya Tambahkan 2 bungkus 3 bungkus Atau yang lebih banyak ya Teman-teman Mantap teman-teman Pokoknya Magnus Tidak mencoba Kalian akan rugi Bener Enak banget teman-teman Mantap Mie goreng Aceh Nah itu tadi Bagaimana cara Membuat mie goreng Ala Aceh ya teman-teman Dengan Tambahan Pon cabai Dan Mangga muda Yang enak Lesat Dan pastinya Bikin lagi Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye bye Jangan lupa Untuk subscribe Like dan komen ya Dan di share juga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax